Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Nidaya Tuna di seluruh Nusantara Kembali lagi bersama saya Muhammad Hussein Dan saya Muhammad Udazan Selanjutnya di acara Risalah Nidaya Tuna Berbicara mengenai bulan Ramadan sendiri nih sahabat Nidaya Tuna Bahwa setiap harinya memiliki istimewan atau kemuliaan tersendiri Sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah SAW Bagaimana juga yang dijelaskan dalam kitabnya Suhaib Bukhari dan Muslim Dibuayatkan dari Aisyah RA Ia berkata Bila masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan Rasul SAW mengencangkan kainnya untuk menjauhkan diri dari menggauli istrinya Menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya Demikian menurut lakon al-Bukhari Nah untuk meraih malam Laylatul Qadrat itu sendiri Ada berupa rumusan yang ditemukan oleh Syekh Abu Hassan Al-Sazili Syekh Abu Hassan Al-Sazili adalah wali Allah yang dikenalkan ketinggian ilmu dan kesufiannya Dari perjalanan hidup beliau Beliau juga dikaryonyai beberapa karobah yang mengagumkan Salah satu diantaranya adalah mampu mendeteksi turunnya Laylatul Qadrat di bulan Ramadan Dan istimewanya sosok Syekh Abu Hassan mampu berulang-ulang tanpa putus melihat menjumpai malam Laylatul Qadrat itu sendiri Sejak usia balik hingga wafatnya beliau Sehingga Syekh Abu Hassan pernah berkata Apabila awal puasa Ramadan jatuh pada hari Ahad Maka Laylatul Qadrat itu jatuh pada malam 29 Ramadan Jika awal puasa terjadi pada hari Senin Laylatul Qadratnya terjadi pada malam 21 Ramadan Dan apabila awal puasa itu terjadi pada hari Sasa Maka malam Laylatul Qadratnya terjadi pada malam 27 Ramadan Dan jika awal puasa itu terjadi pada hari Rabu Maka malam Laylatul Qadratnya terjadi pada malam 19 Ramadan Jika awal puasa itu terjadi pada hari Kamu Maka malam Laylatul Qadrat itu terjadi pada malam 25 Ramadan Dan jika awal puasa itu terjadi pada hari Juhat Maka malam Laylatul Qadratnya akan terjadi pada 17 Ramadan Sedangkan bila awal puasa pada hari Sabtu Maka malam Laylatul Qadratnya jatuh pada malam 23 Ramadan Nah, jadi begitu sahabat biaya dengan semua Rumusan-rumusan untuk mendapatkan Malam layak lokoda yang telah diberikan oleh Seh Abu Hanen Ashab Ali Dengan kalikan beliau Karoma yang beliau miliki Semoga sahabat biaya dengan semua Dapat melayangnya pada bulan Ramadan kali ini Amin ya Rabbana Semoga informasi ini berlaku untuk kita semua Jangan lupa saksikan video menarik lain Hanya di video TV Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton